Oke selamat sore ya bosku Oke jadi di video kali ini saya akan membagikan tips dan juga solusi buat teman-teman pemula Khususnya untuk kampas remotor ya Kampas remotor bebek Mungkin sebagian dari kalian mengalami rem gancet ya Nah ini penyebabnya si kampas lepas dari cangkangnya Padahal ini kampas masih tebal banget ya Jadi sayang banget kalau dibuang Nah oleh karena itu kita akan coba reparasi atau perbaiki ya Disini kita bersihkan dulu permukaan dari cangkangnya itu Kita bersihkan Pakai Lap ya bosku Kemudian kita siapkan Lim setan ya bosku Lim setan ini digunakan untuk merekatkan kampas pada cangkangnya Setelah bersih Ya kemudian Kita tempelkan Sesuai aslinya ya Jangan sampai kebalik Biasanya kalau kebalik dia gak akan bisa Nah ini ya Kalau kebalik Nah Jadi Dia gak bisa Rapat ya Nah ini yang asli Ini Kalau kita balik Dia akan goyang Kita balikkan Seperti ini ya Yang betul Kemudian kita kasih lem disini Secara merata ya Nah ini harus dilakukan dengan sangat cepat Karena Lem akan Keburu kering ya Jadi Setelah diteteskan langsung Ditanjepkan kampasnya Nah dan juga ditekan ya bosku Jadi dia biar bisa menempel dengan kuat Ditekan Nah ini kurang lebih Setengah detik lah 30 Setengah menit atau 30 detik Nah Iya Dan disini Kalau gak kebalik dia Akan presisi banget Dan tidak akan goyang Oke Jadi Seperti itu ya Ini sudah bisa dipakai lagi Dan Akan Aman ya bosku Jadi kalian tidak perlu Beli baru lagi Oke Mungkin seperti itu ya Caranya Untuk Menghemat biaya Pada Kampas rem ya bosku Dan juga Solusi Bagi Teman-teman Pemula Yang Seringkali Mengalami Kejadian Seperti ini Oke Mungkin Sekian dulu ya bosku Terima kasih banyak Sudah menonton Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Dan Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati